Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCAD. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Nanocad Mechanica untuk membuat model 3D yang mudah. Ok, buka software Nanocad Mechanica Anda. Anda dapat menggunakan ikon. Ok, sekarang kita bisa menggunakan objek snap. Anda dapat menggunakan ikon. Dan sekarang Anda dapat menggunakan set up. Selanjutnya, saya akan mencetakkan semua objek snap. Anda dapat mencetakkan semua. Klik ok. Pertama, saya akan membuat ciri, Anda dapat menggunakan C. Dan kemudian tekan enter. Anda dapat menggunakan titik di sini. Untuk centepoint. Dan saya akan mencetakkan sekurang ini untuk 5. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan scroll mode untuk zoom in dan zoom out. Jika Anda mencetakkan scroll mode, ia akan menjadi pen aktif. Seperti ini. Saya akan membuat ciri lagi. Anda dapat menggunakan C. Dan kemudian tekan enter. Anda dapat menggunakan sekurang. Dan saya akan menetakkan sekurang menjadi 3. Anda dapat menggunakan sekurang. Klik co. Klik enter. Anda dapat menggunakan objek. Dan saya akan mencetakkan poin ini. Klik ke bawah sini. Klik 30. Selanjutnya, saya akan mencetakkan lagi. Klik objek ini ke top 10. Dan kemudian Anda dapat menggunakan komentar. Klik M. Klik enter. Klik objek. Anda dapat menggunakan poin ini. Klik ke bawah sini. Klik 10. Dan Anda dapat menggunakan enter. Sekarang saya akan menulis line. Anda dapat menggunakan L. Dan kemudian. Klik shift button. Dan klik ke bawah. Dan Anda dapat menggunakan tangan. Klik ini. Kita pilih tangan lagi. Dan kemudian. Klik ke bawah. Anda dapat menggunakan enter lagi. Klik close. Selanjutnya, saya akan menulis line lagi. Dengan option tangan. Klik tangan di sini. Saya akan menulis line lagi. Dan anda memgunakan tangan dengan tangan ini. Dan pakai tangan menelenis. Sekarang kita akan menulis line lagi. Tengen klik di lepas. Hanya lagi. Dan kita klik tangan. Seperti di sini. Klik ke atas pence Buken ini. Anda dapat menggunakan comfort gain coffee. Anda bisa menggunakan comfort. Anda dapat menggunakan comfort. Anda dapat menggunakan comfort. ini adalah stand 2, seterusnya, klik objek ini, klik inside, klik inside, dan di sini klik inside pakai trim command, bisa tab dr, press enter twice, saya akan trim di sini, klik at sini, klik at this point ini, saya akan membuat larut line dari point ini, air klar, Anda bisa menggunakan komentar offset dengan kondisi offset dengan 2 klik objek ini dan klik drag point menggunakan komentar trim untuk menggantikan objek ini Anda bisa tapp tr twice untuk menggunakan komentar trim klik up point ini, dan klik in sekarang saya akan menggunakan komentar boundary, Anda bisa enter do klik up point ini, saya akan klik up point ini pertama dan kedua di sini, kemudian atas point ini Anda bisa tekan enter lagi, jadi ada 3 objek ini Anda bisa tekan shift button, kemudian tekan middlemost untuk aktif orbit di sini saya akan menggunakan tool extrude Anda bisa tekan extrude dan tekan enter klik up point ini, klik up point ini klik lagi di sini, kemudian saya akan menggunakan 1 menggunakan komentar, untuk menggantikan 2 objek ini ke atas, dengan 4 oke, kemudian saya akan menggunakan komentar untuk menggunakan objek ini klik up point ini, sekitar 5 dan sekarang Anda bisa menggunakan extrude lagi extrude objek ini ke atas, di sini oke, saya akan menggunakan komentar untuk menggunakan objek ini dengan objek solid ini Anda bisa pilih objek ini Anda bisa tekan enter untuk menggunakan objek dan sekarang Anda bisa menggantikan ke atas, jadi ia akan dikantikan dan di sini akan dikantikan oke, kita menggantikan lagi ke 3 objek frame dan saya akan menggunakan alat untuk menggantikan ciri ke atas, sekitar 15 dan Anda bisa tekan enter menggunakan komentar untuk menggantikan antara 2 objek ini Anda bisa tekan enter untuk menggantikan dan dikantikan lagi ke atas, ke atas, ke atas oke, sekarang saya akan mencari ke atas, dan ke atas Anda bisa klik ke atas, 3D tools dan kemudian Anda bisa klik ke atas 3D thread saya akan mencari atas klik ok, klik enter klik atas, dan klik ok klik enter, saya akan selekati ini di sini ke atas kita bisa klik ok untuk menggantikan kita bisa menggunakan champer edge dan kita bisa champer atas dengan 0,3, Anda bisa klik ok jadi ia akan champer sekarang kita bisa menggunakan 3D fillet dan sekarang saya akan klik atas atas edge kita fillet dengan radius 0,5 dan Anda bisa klik ok kita 3D fillet lagi di sini Anda bisa selekkan 1x1 edge ke atas klik ok untuk menggantikan kita fillet di sini di edge ok dan Anda bisa klik ok untuk menggantikan jadi kita sudah mencari fillet Anda juga bisa fillet di bawah di bawah di sini kita fillet dengan cm radius 0,5 ok klik ok kita fillet lagi di edge klik ok klik ok klik ok in di sini ok sekarang kita sudah menggantikan bahagian 3D model ini dengan nanocad dan jika Anda mempunyai masalah tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini terima kasih 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 terima kasih